Selalu ada momen spesial dalam hidup Apapun itu Tidak tergantung pada lama atau sebentarnya Ini adalah salah satu momen spesial Yang buat gue juga menarik Untuk dimuhadasah Dibicarakan Tentang apa? Tentang ijrahnya Ini kita mirip Ini dia yang aku ciptain tadi Pertanyaan pertama Kata Apa Pertama yang terlintas ketika Akhirnya kamu ijrah Karena Allah Allah berarti ya Kata pertama Ya semua kan kembali lagi ke Allah Jadi apapun yang mau kita lakuin Itu harus semuanya karena Allah Nah sebelum sampai ke sana itu kan Biasanya ada proses ya Tidak kemudian tiba-tiba kamu Kujuk-kujuk gitu Hijrah Ya betul Dalam proses perjalanan itu Pencarian itu Apa yang kamu alami Yang dikialami selama kurang lebih Empat hari ya Empat hari ini Empat hari ini itu kayak Berkerang sama hati sendiri Berantem sama hati sendiri Kayak Udah yakin belum sih Apa ini karena cuma nafsu sesaat Atau kayak memang ini Bener-bener udah keyakinan yang Udah Gak bisa dirubah lagi Atau gimana Jadi selama empat hari itu Tidur gak nyaman Makan gak bisa Sampai asam lambung naik Hampir setiap jam kayaknya nangis gitu Meneteskan air mata Meneteskan air matanya bukan karena sedih atau apa Karena Pake hijab itu bukan persoalan yang mudah Karena ketika kita sudah memutuskan untuk berhijab Menutupi aurat Berarti dunia itu sudah tidak harus dipikirkan lagi Nah sedangkan selama ini Niki hidup kan dari off-air Live being, nge-DJ Ada montan, ada apa Nah dan orang kan kena Niki kan lakunya Pekerjaan itu kan Ya karena image yang sexy tersebut Ketika Niki sudah memutuskan untuk berhijab Berarti kan duniawi itu Sama pekerjaan-pekerjaan itu harus ditinggalkan Tapi Selaniki berpikir gitu Doa, sholat, tahajud, istri parah Minta sama Allah Gimana petunjuk yang baik Yaudah yakin mantap Kayak yaudah memang Ini udah waktunya Karena memang hidayah itu tidak Hidayah itu ternyata bukan kita tunggu Tapi hidayah itu harus dijemput Jadi Niki yakin nanti setelah berhijab Allah tidak akan menutup rezeki Niki begitu aja Sebelum sampai keempat hari tadi Bet gitu Itu kan ada proses panjang Sebenernya kan Kan tidak Maksud aku Bisa jadi memang Keinginan itu sudah ada Dari Aku juga pernah Kita pernah ngobrol kan Udah dari Berapa tahun yang lalu ya Tiga tahun yang lalu Justru gitu Sepet juga ngomong sama beberapa orang Kayak eh gue kayaknya pengen berhijab deh Tapi bercanda-bercandaan Kamu kan juga pernah Kayaknya aku pengen berhijab ya kan Tapi cuman Sekelebetan aja gitu Tapi kok lama-lama Makin kesini-makin kesini Kalau buka lemari Lihat baju seksi Mau pake gak jadi Mau pake gak jadi Kayak udah risih Udah mulai Kok gak enak ya Kok Aneh ya gitu Cuman dipaksain Dipaksain Sampai akhirnya Gak bisa nih Udah gak bisa gitu Jadi emang Bukan karena orang Bukan karena siapa Atau karena apa Ada masalah apa Enggak Tapi memang Karena ini ya It's time aja Ini memang udah Udah waktunya This is it Udah waktunya Memang udah gak bisa lagi Untuk ditolak Yaudah Why not Oke Congratulations Terima kasih Bismillah 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 Selamat berhijrah Amin Semoga Istiqomah Pastinya Karena Niki maunya Karena memang Niki kan setiap membuat keputusan Tidak pernah Diulang gitu Kayak Kayak aku bilang Beb Waktu yang nikah Kedua Aku mau cerai Cerai gitu kan Beb aku mau ini Ya gitu Jadi sekarang pun Ketika aku memutuskan Untuk berhijab Yaudah berhijab Untuk selamanya Insya Allah Amin Seperti ini Artinya Karena Karena Dicirah itu kan Juga Ada tuntutan Tuntutan Tersendirilah ya Gitu Secara air batin Kamu sudah Sudah mikirin Jauh Udah 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 dipikirin Matang-matang Kayak Yang paling Yang paling Signifikannya itu Kan pekerjaan Sebetulnya Selebihnya sih Baik-baik aja Cuma ya Insya Allah Mudah-mudahan Dengan nikki yang baru Allah juga Memberi jalan Yang banyak lagi Kasih nikki lagi Rezeki yang Lebih baroka Lebih baroka Lebih bermanfaat Itu aja Amin Amin Obrolan Aklus And personal Dari How do I look Kamu lebih Cantik Pakai pincil Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh